Kebakaran melanda sebuah rumah di daerah mata air di selatan kota Padang. Dinas pemadam kebakaran mengerahkan enam mobil ke lokasi karena daerah mata air dikenal sebagai daerah permukiman yang padat. Namun lokasi kebakaran yang terjadi pada Rabu dini hari itu berbeda dari yang biasanya karena rumah yang terbakar terletak di pinggang bukit dan berjarak sekitar 50 meter dari jalan utama, jalan Sutan Syahrir. Apesnya di lokasi tak ada jalan yang bisa ditempuh mobil. Alhasil, petugas harus berjalan kaki menuju lokasi. Air untuk memadamkan api terpaksa disuplai dengan selang pemadam kebakaran. Untuk pemadaman, petugas menerapkan strategian JITU, yakni satu mobil digunakan sebagai mobil pompa untuk memasok air ke lokasi. Sedangkan lima mobil lainnya bertugas sebagai pemasok air untuk mobil pompa. Dengan cara tersebut, petugas hanya butuh waktu satu jam untuk memadamkan api. Dengan mengirimkan enam unit armada, dengan lebih kurang ada lima puluh orang personil ke lapangan. Untuk lama pemadaman, lebih terlangsung lebih kurang ada sekitar kurang dari satu. Padahal rumah yang terbakar itu berada di atas bukit, lebih kurang ada berjarak 50 meter dari pinggir jalan. Menurut keterangan dari penghuni rumah, maksudnya api itu muncul secara tiba-tiba saja. Ada berapa kakak yang terdampak? Yang terdampak ada dua kakak, empat jiwa. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemilik rumah menderita kerugian hingga puluhan juta rupiah, karena tak satu pun barang-barang berharga yang bisa diselamatkan. Menurut penghuni rumah, api tiba-tiba menyala dari atap, kemudian menjalar dan membesar dengan cepat. Belum diketahui apa penyebab kebakaran tersebut, karena masih dalam penyelidikan polisi. Alfie melaporkan dari Padang. Terima kasih telah menonton!